ini dia yang kemarin satu bulan lalu itu saya dongel sekarang sudah subur sekali dan yang harus saya lakukan ini untuk melanjutkan percabangannya perawatannya cabang seperti apa supaya bisa banyak cabang yang baru sehingga bisa menjadi cepat enak dipandang ya Oke selanjutkan untuk Hai pembuatan percabangannya nah ini ya jadi untuk yang harus dilakukan pertama kali Hai untuk mengetahui gerak dasarnya Hai daun ini harus diperunin dulu ya ini walaupun beberapa belum bisa di apa namanya dibuat karena memang untuk ukuran cabangnya belum sesuai yang penting ini diperunin dulu untuk mengetahui hai 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 gerak dasarnya sekaligus untuk memudahkan pembentukannya ini waru Hai on the rock jadi Hai diat di di batu Hai ini batu karang ya nah untuk media ini belum saya ganti namun udah saya tambah dengan pupuk kandang ini tujuannya untuk menyuburkannya jadi ini masih Hai ini ya Hai media lokal media pasir Hai nah dihabiskan seperti ini eh sampai pucuk-pucuknya ini coba saya putar dulu untuk Hai bentuknya biar kelihatan ya ini untuk rencana ini masih saya besarkan dulu jadi misalkan disini itu dipotong ini harus dibesarkan Hai seperti ini juga sama Hai jadi ini ada yang harus dipotong untuk Hai mendapatkan Hai ukuran yang sesuai Hai sekaligus ini untuk merapatkan hai 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 perantingan Hai nah untuk saat ini ini belum saya potong Hai HP untuk yang ini Hai sudah disini nanti eh diinginkan kan diinginkan Hai kurang lebih ini sejari ini belum ada ini baru baru sepensil hai 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 ini calon topnya Hai nanti harapannya sini banyak tumbuh calon-calon ini baru ada beberapa calon tunas sini ya Hai ini juga dipotong Hai hampir menyamai disini nanti ukurannya nanti harapannya di beberapa titik ini ada tumbuh tunas baru lagi Hai nah ini ada dua cabang yang perlu dikawatin Hai nah ini ini untuk penyempurnaannya Hai bekas-bekas potongan itu bisa dilakukan nanti ya Hai ini ujungnya Hai sudah Hai banyak calon titik tumbuhnya jadi ini untuk Hai ruasnya ini sudah Hai sangat rapat disini ya Hai mudah-mudahan nanti dari masing-masing calon tunas ini bisa tumbuh Hai tunas baru lagi Hai sehingga akan mempercepat Hai rapatnya Hai calon percabangan baru Hai sambil sedikit berbincang-bincang Hai sekaligus ini pembentukan Hai disini saya masih Hai perlu banyak belajar mengenai karakternya Hai untuk Hai bahan waru Hai memang mudah hidup Hai tapi teman-teman Hai nah ketika habis didongkel Hai itu misalkan eh sudah ditanam gitu ya sudah ditanam Hai dua hari atau tiga hari misalkan ini belum belum kelihatan hidup Hai itu jangan sekali-kali untuk dibongkar lagi Hai tunggu ini sampai bener-bener subur terus akarnya itu sudah banyak hai 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 sangat beresiko Hai sekalipun sudah di Hai program akar itu ya di cangkok akar maksudnya hai 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 saya hanya gunakan Hai eh sisa-sisa kawat kemarin yang Hai sudah tidak terpakai Hai namun masih bisa dimanfaatkan hai 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 kalau untuk Hai perhantingan yang seperti ini Hai itu cenderung banyak yang dibutuhkan itu kawat-kawat yang kecil ukuran sekitar Hai 0,1 atau 0,2 hai 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 petosventh Hai ini Hai ini Hai selamat menikmati selamat menikmati tunas baru ini ya ini tetap dikerjakan untuk penampilannya nanti biar lebih rapat disini nanti biar ada posisi untuk menutupi dimensi sini untuk mengisi kekosongan daerah sini ya jadinya agak di sedikit dinaikkan nanti sini bisa ditambahi dengan cara diopulasi ditempel bisa disini nanti untuk memper banyak tumbuh tunas disini disini kan masih kosong disini ya contoh-contoh ini yang baru tak potong disini banyak tumbuh baru cuman ini kemarin belum enggak tak mengantak ekspos ini ya enggak tak buat videonya jadi sudah tumbuh seperti ini nah ini kan contoh seperti ini juga diperlu digerakkan walaupun masih kecil nah saya rasa ini dulu ya teman-teman untuk pertemuan hari ini ini lanjutan sebulan kemarin setelah didongkel ya kurang lebih hampir dua bulan tapi belum ada jadi masih sebulan gitu ya mudah-mudahan video ini menjadikan inspirasi teman-teman dan ikuti terus videonya untuk mengenai bahan bonsai waru selamat mencoba semoga berhasil selamat mencoba